Tersangka memperjual belikan satwa liari yang dilindungi seorang pria diamankan. Petugas diskrim Suspolda Jabar dari kawasan desa Bojong Kres, Pangandaran. Tersangka memperjual belikan satwa langka melalui media sosial dengan harga yang cukup fantastis tergantung jenis hewannya. DN pria asal Pangandaran Jawa Barat terpaksa harus diamankan petugas diskrim Suspolda Jawa Barat karena telah memperjual belikan hewan atau satwa langka yang dilindungi negara. Tersangka ditangkap petugas di rumahnya di Pangandaran bersama sejumlah satwa liar seperti lutung, surili, dan oa yang disembunyikan. Tersangka memperjual belikan satwa langka melalui media sosial dengan harga yang cukup fantastis tergantung jenis hewannya. Untuk satwa lutung tersangka menjual dengan harga 2 juta rupiah dan hewan langka lainnya dijual rata-rata 300 hingga 400 ribu rupiah. Satwa tersebut diperolehnya dari pengepul atau dari pemburu langsung tanpa izin. Yang dari kolaktivitas setiap petugas ini telah melakukan perangkapan dan menyamakan satu orang bersama inisianya, DN, yang tadi sudah disebutkan oleh belakang di rumah, yang mana ibar saya kota telah membeli dan menerima dan melihara hewan yang dihidungi sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sebagai alam yang telah dijelaskan melalui peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P-192 tahun 2018 yang mana hewan-hewan yang sudah dijelaskan di dalamnya tidak boleh dipelihara, dijual belikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka terpaksa harus mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat dan dijerat pasal berlapis dan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara